Ada kembali di Breaking News TV One, Pemirsa kita akan langsung menuju ke gedung mahkamah konstitusi Jakarta dimana nanti hakim akan memulai putusan gugatan batas maksimal usia cawa pres dan juga calon presiden dengan maksimal batas 70 tahun pada hari ini. Berdasarkan jadwal Pemirsa, putusan itu akan dibacakan pada pukul 10 namun hingga saat ini kami masih menanti kapan kemudian akan dibacakan putusannya. Ada sejumlah perkara Pemirsa terkait dengan uji materi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang diputuskan pada hari ini. Ada pun gugatan ini menggedai perkara nomor 107 tahun 2023 tentang pengujian material Undang-Undang Pemilu dengan pembohon Rudy Hartono. Rudy ini menggugat Undang-Undang Pemilu dan juga berharap batas capres atau pencawa pres berusia maksimal 70 tahun. Kemudian MK juga akan mengukapkan putusan atas perkara mengenai materi Undang-Undang Pemilu dengan pembohon Gulvino Guvarato. Berdasarkan permohonan dari Gulvino ini meminta agar orang yang telah dua kali maju capres tidak diperkenankan untuk maju kembali. Ada juga pemirsa gugatan lainnya yang berasal dari tiga warga negara yang memberi kuasa ke aliansi pengacara pengawal demokrasi yang menginginkan agar batas maksimal ini diatur 70 tahun. Perkara selanjutnya yang kemudian akan diputus oleh MK pada hari ini adalah gugatan dari tiga warga negara yaitu mengenai uji bateri Undang-Undang Pemilu dengan pembohon Wiwit Arianto kemudian Rahayu Fatih Kasari dan juga Rio Saputro. Mereka meminta agar batas usia maksimal calon presiden 70 tahun serta tidak pernah cedera karena terlibat pelanggaran HAM. Selain itu juga MK akan memutus perkara nomor 96 tentang Undang-Undang Pemilu yang diajukan oleh RIKO di mana RIKO meminta agar syarat usia capres-cawa pres ini diturunkan menjadi 25 tahun. Selanjutnya ada juga Undang-Undang Pemilu yang diajukan pembohon Gairang Gaboro di mana pembohon meminta usia cawa pres minimal berusia 21 tahun. Pak Bersa untuk kita bahas lebih lanjut sudah bergabung bersama kami analis politik Universitas Bakri Mas Triandika. Selamat siang Mas Triandika. Pak Bersa pada hari ini direncanakan pada pukul 10 namun kami masih menunggu seperti yang Anda dapat saksikan di layar terkini gedung MK di Jakarta di mana akan memutus beberapa perkara terkait dengan uji bateri Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang akan diputuskan hari ini dan langsung dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman beserta sembilan hakim lainnya. MK akan membacakan putusan gugatan batas maksimal usia capres yang didimohon 70 tahun. Ada pemirsa sejumlah perkara terkait dengan uji bateri Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang diputuskan hari ini. Ada pun gugatan ini mengenai perkara tentang pengujian material Undang-Undang Pemilu dengan beberapa pemohon. Kami sudah bergabung bersama dengan analis politik Universitas Bakri, Mas Triandika. Selamat siang. Mas Triandika? Iya. Oke. Mas Triandika berkenaan dengan putusan gugatan batas maksimal usia calon presiden berubur maksimal 70 tahun. Tanggapan Anda, Mas? Ya, saya melihat memang diajukannya gugatan batas usia atas ya. Itu sangat kental dengan muatan politik dan tentu konteksnya memang ada dampak politiknya. Dalam hal ini, publik melihat bahwa target dari hasil dari putusan MK ini, kalau memang diputuskan sesuai dengan pemohon, itu adalah calon dari Partai Gerindra atau dari Koalisi Indonesia Maju, yaitu Pak Prabowo Subianto. Dan dalam perdebatan yang kita ikuti bahwa batas usia ini kan memang tidak, apa namanya, baik batas atas maupun batas bawah, tidak menjadi domen dari persitusi kita ya, tidak ada aturan yang membatasi. Sehingga sungguh sangat janggal kiranya kalau justru batas atas pencalon presiden ini dikabulkan oleh MK. Kalau kemudian ini akan melanggar konstitusi ketika nanti sampai dikabulkan, begitu artinya? Ya, dari perspektif konstitusi dan dari undang-undang kita tidak ada aturan untuk batasan atas dan batasan bawah gitu. Sehingga akan sangat membuat tanda tanya besar jika putusan MK ini justru mengabulkan ya, dari pemohon untuk menetapkan batas atas usia capres. Oke, kalau misalnya kita lihat dari aspek hukum sendiri, apakah kemudian batas ini mungkin 70 tahun begitu ya, dari mata masyarakat sendiri seperti apa melihatnya? Ya, tentu ini perdebatannya adalah open legal policy ya, terkait dengan isu usia. Namun kalau kita lihat dari praktik negara-negara lain ya, justru Amerika Serikat sendiri Joe Biden usia 80 tahun. Kemudian juga Lula, Presiden Brazil juga usia sekitar 70 sekian tahun. Mohdi 73 tahun. Jadi kalau argumentasi dari pemohon adalah usia yang terlalu senior itu bisa mempengaruhi performance dari leadership, satu argumentasi yang tidak bisa diterima secara akal sehat. Karena maturity dari kepemimpinan itu tidak bisa semata-mata ditentukan dari batas usia. Artinya dalam perspektif demokrasi, seharusnya sejauh pemimpin itu memiliki kekuatan, kapasitas, dan diterima oleh masyarakat luas, maka dia cukup memiliki dasar untuk ikut dalam kontestasi pilpres. Mas Riendika, salah satu pengugat Rudy Hartono kita sebut mengugat undang-undang pemilu dan berharap batas capres-cawapres ini berusia 70 tahun. Nah, menurut Rudy sendiri usia menentukan kemampuan seseorang dalam memimpin. Anda melihat ini seperti apa? Apakah memang syarat dalam muatan politis hal seperti ini? Tentu sangat muatan politisnya sangat jelas sekali ya, Mbak. Karena memang salah satu-satunya calon yang bisa terkena dampak dari putusan ini adalah calon dari Koalisi Indonesia Maju, Pak Prabu Subianto. Tetapi kalau tadi argumentasinya adalah usia sangat mempengaruhi kekuatan dan kapasitas seorang, kemampuan, ya itu satu argumentasi yang sangat subjektif dan perlu ditelak lebih dalam ya. Apakah memang usia 70 tahun itu tidak memiliki kekuatan atau kemampuan yang memadai untuk memimpin satu negara gitu. Jadi, kalau MK tiba pada satu putusan yang sangat kontroversial nantinya, dan saya melihat juga putusan MK pada hari ini akan sangat terburu-buru gitu ya, karena perlu pendalaman terkait dengan apakah benar 70 tahun itu atau usia itu mempengaruhi tingkat leadership, kemampuan seseorang dalam memimpin suatu negara. Tapi Mas Triandika sendiri melihatnya bagaimana dengan usia 70 tahun, apakah kemudian seharusnya sudah matang, atau itu tidak memang tadi secara subjektif saja bisa berdilai hal seperti itu? Ya, ini sangat subjektif. Dan kalau kita lihat tadi praktek negara Amerika sebagai negara demokrasi terbesar dipimpin oleh seorang presiden usia 80 tahun gitu, Mbak ya. Jadi, saya melihat ini justru satu bentuk gugatan yang sangat kental muatan politisnya, subjektifnya dibandingkan dengan tujuan objektifnya, yaitu untuk memastikan bahwa kepemimpinan Indonesia ini bisa dipimpin oleh satu bentuk leadership yang memadai gitu. Apalagi ini mau ditentukan atau diputuskan di detik-detik akhir, ya, detik-detik akhir penutupan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, MK akan sangat beresiko gitu ya, untuk mengambil satu keputusan yang sangat ekstrim gitu ya, sehingga bisa memberikan dampak kepada pencalonan salah satu koalisi. Oke, Mas Triandika ini menarik sekali ketika Anda membandingkan dengan Amerika Serikat Negara yang begitu besar dipimpin oleh Joe Biden berusia 80 tahun. Nah, kalau kita bandingkan sendiri, apakah kemudian Amerika juga tidak memiliki batas usia mengenai pemimpinnya? Ya, di negara-negara besar relatif pembatasan itu justru bisa bertentangan dengan prinsip demokrasi yang memberikan kesempatan kepada semua putra bangsa ataupun figur-figur yang memiliki kapasitas gitu. Sehingga dilihat dari dasar tersebut, justru pembatasan ini adalah sifatnya diskriminatif gitu ya. Pembatasan ini sifatnya diskriminatif yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang menjamin kestaraan, kemudian partisipasi yang luas dari masyarakat gitu. Dan tentu usia itu setiap, apa namanya, jangankan negara ya, dari tiap individu saja itu punya level maturity yang berbeda-beda. Sehingga bagaimana bisa pendekatan subjektif seseorang itu kemudian diobjektifikasi dengan putusan MK yang memberikan dampak yang tidak sederhana kalau ini benar-benar dikabulkan oleh MK. Oke, artinya usia itu bukan masalah begitu ya? Tidak seharusnya digugat? Ya, saya melihat tidak ada hubungan antara usia dengan leadership ya. Dan kita bisa melihat juga bahwa di negara-negara besar praktik yang serupapun juga diberlakukan. Oke, apakah artinya ini artinya semakin yakin bahwa ada syarat politik dibalik adanya gugatan terhadap MK hari ini? Sangat, sangat mbak. Sangat. Jadi, apalagi ini mau diputuskan menjelang penutupan pendaftaran di KPU gitu ya. Pasti ada dampak politiknya dan ini pasti ada bagian dari strategi politik ya, dari pihak-pihak yang tidak menginginkan salah satu calon untuk maju. Artinya ini hanya berujuk pada salah satu calon untuk memutus demokrasi di Indonesia begitu? Ya, tentu yang menjadi objek katakanlah terdampak dari putusan MK ini hanya satu. Pak Prabowo Subianto ya, karena usia Pak Prabowo sekarang di 72 tahun. Kalau putusan MK ini membatasi 70 tahun dikabulkan gitu ya, tentu ini hanya memberikan dampak negatif kepada pencalon Pak Prabowo. Sementara kalau Pak Ganjar dan Pak Anies Baswani kan di bawah 70 tahun. Sehingga sulit untuk bisa kita melepaskan ya konteks politik dari gugatan ini dan putusan MK ini. Oke, Mbak Srendika dalam konteks politik ini kita membahas konteks politis. Kalau misalnya hari ini akan diputuskan batas maksimal usia Capres-Cawapres. Kemarin sudah diputuskan batas minimal usia Capres-Cawapres 40 tahun dan memiliki pengalaman ataupun sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah. Artinya, sama ini rasa-rasanya. Ya, secara materi hukum mungkin para pakar hukum yang bisa mengomentari ya, ada yang mengatakan bahwa batas bawah 40 tahun itu tidak dirubah gitu ya oleh Mahkamah Konstitusi. Namun hanya menambahkan ya, menambahkan satu klausul di mana pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. Dan memang putusan MK yang seperti itu pun juga syarat dengan muatan politis ya, kita tidak bisa mengabaikan pula. Kritik publik ya, yang mengaitkan antara keputusan MK dengan kepentingan dari putra presiden yang saat ini diwacanakan akan maju menjadi Cawapres gitu. Namun hal itu tidak bisa menjadi juga dasar ya bagi MK untuk memutuskan hal yang serupa gitu ya. Sehingga dari sini, apa namanya, MK benar-benar dipertaruhkan integritasnya gitu. Jangan sampai memunculkan masalah baru dengan satu putusan yang membuat kontroversi baru gitu ya Mbak ya. Oke, baik. Mas Triandika kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda, kami harus jeter lebih dulu. Pemirsa, Breaking Just TV WatBalsi akan kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!